Intro Saya hormati Bapak Kepala Biro Hukum, serta Provinsi Indonesia Timur Pejawab dari Biro Hukum, serta Provinsi Indonesia Timur Dan juga dari Kepala Biro Hukum, serta Provinsi Indonesia Timur Sore ini, sengaja saya mengundang kawan-kawan sekalian Untuk hadir disini Untuk mau menginformasikan Tentang berbagai hal Berkaitan dengan kerjasama antara pemerintah Provinsi MPT Dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berkaitan dengan penguatan fungsi Taman Nasional Komor Nah, karena itu sore ini Saya atas nama pemerintah Provinsi Bersama Bapak Kepala Biro Hukum Menyampaikan hal-hal seperti berikut Yang pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur Serta bersama pemerintah pusat Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan Komodo dan ekosistemnya Di Taman Nasional Komodo Dua, komitmen untuk menjaga dan melestarikan Komodo dan ekosistemnya itu Di dasar atas Satu MOU antara pemerintah Provinsi Dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang telah ditandatangani Dua Perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Komodo Dengan BUMD Pemerintah Provinsi MDT PT. Pelomor Dan yang ketiga Injin usaha jasa pemerintah Yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada PT. Pelomor BUMD Provinsi MDT Dalam melakukan usaha jasa wisata Di Taman Nasional Komodo Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian Berkaitan dengan Surat dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Gubernur Untuk Mengkaji Keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 85 tahun 2022 Maka Bapak Gubernur Telah meminta Tid Ahli Di Kornil oleh Bapak Arbuku Untuk mengkajinya Kemudian Bapak Gubernur mendengar Berbagai aspirasi yang berkembang Di tengah-tengah masyarakatnya Baik itu dari toko agama Toko masyarakat Maupun perlaku parwisata Maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Memandang perlu Untuk Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 85 tahun 2022 Yang ke Empat Pencabutan Perbuk ini Tidak berpengaruh Terhadap Keberadaan MOU TKS Maupun ITI Usaha Yang telah ditentangani Dan telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusaha Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Itu artinya Bahwa Kerjasama Penguatan Fungsi Tama Masional Kemudu Antara Pemerintah Pusaha Dan Pemerintah Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tetap Berjawab Dan Setelah ada Penundaan dari tanggal 1 Agustus 2022 Sampai 1 Januari 2023 Maka Maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bersama Pemerintah Pusat Dalam hari ini Kementerian Timur Hidup Dan Kehutanan Akan Silahkan Silahkan Berkontribusi Berkontribusi Dari Wisat Tawa Dalam melakukan Konservasi Tenggara Timur Jadi Kita ingin Mau memberitahu Kepada Wisat Tawa Karena Karena ini Monopoli Monopoli Progomor Dianggap Monopoli Oke Untuk menjawab itu Pemerintah Provinsi Memerintahkan kepada PT Progomor Untuk Memperbaiki Sistem Sistem Dimana Di Dalam Sistem Seluruh Pelaku Baru Wisat Ada Di Dalam Ikut Terlibat Di Dalam Jadi Tidak ada Yang di luar Jadi Tidak ada Hanya PT Progomor Yang Kola Tapi Semuanya Ada Di Dalam Menjalankan Peran Masing-masing Operatornya Taksinya Potenya Dan Segala macam Mengambil Peran Masing-masing Di Dalam Sistem Mengapa Kita Buat Dalam Sistem Ini penting Supaya Ada Keterlibat Dan Ada Kita Aktuan Dalam Pengelolaan Taman Nasional Pembaru Ataupun Wisat Tahun Yang Datang Di Labuan Terima kasih Salam Sampai Wassalamualaikum Waalaikumsalam Om Swastiastu Dan Salam Perbatikan Medan Terima 富3 Sampai 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 Terima kasih.